salam semangat salam sehat salam bahagia ibu bapak guru hebat pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang bagaimana perspektif pendidikan sudut pandang pemikiran kiajar Dewan Toro dalam hal nilai dan peran seorang guru bahwa pada kesempatan sebelumnya telah saya uraikan begitu banyak pemikiran-pemikiran kiajar Dewan Toro yang mampu menggerakkan hati yang mampu menggugah ruang kecil untuk bisa menciptakan sebuah budaya dan iklim pendidikan yang lebih maju khususnya di bumi pertingi bahwa karakter seorang guru ini akan menjadi panutan bagi para peserta didiknya kita mau bergaya apapun suka atau tidak suka mau atau tidak mau bahwa segala perilaku kita mendapatkan sorotan dari peserta didik dan lingkungan sekitar Nah terkadang hal ini disadari ataukah tidak ini menjadi pertanyaan pemantik bagi kita untuk merefleksikan atas apa yang kita lakukan dan menjadi modal untuk menjawab sebuah pertanyaan terhadap text planning apa yang akan kita lakukan ke depan guru yang memiliki karakter baik dalam bidang pendidikan bidang pedagogik itu sendiri akan mampu menjadi teladan yang baik bagi rekanan dan peserta didiknya ini saya kutip dari Lamkin 2008 menyatakan bahwa guru dengan karakter baik mengajarkan dan murid mereka tentang bagaimana keputusan dibuat melalui protes proses pertimbangan moral hal yang paling esensial disini adalah guru memiliki tanggung jawab moral untuk mengarahkan karakter anak karakter peserta didik menjadi lebih baik tidak lupa pula bahwa guru perlu memahami kodrat anak dan kodrat zaman di dalam mendidik dan melayani peserta didiknya oleh sebab itu tugas kita sebagai seorang pendidik selanjutnya adalah memahami besar jadi memahami apa yang dimiliki para siswa itu sendiri sehingga nilai-nilai yang diperlukan untuk menyiapkan karakter peserta didik di era kita disruksi ini bisa dijembatani dengan sebuah pembiasaan yang terlahir dari proses dari fondasi yang kita tanamkan dalam keseharian guru pula sesungguhnya memiliki kesempatan untuk menjadi teladan bagi muridnya ya saat ini pilihnya adalah kita mau memanfaatkan kesempatan itu ataukah tidak oleh sebab itu dengan sengaja atau membiarkannya lewat begitu saja dan tidak melakukan apa-apa menjadi teladan harus diusahakan dengan secara sadar artinya kita tidak bisa acuh begitu saja tapi kita perlu melihat kita perlu mendengar apa yang terjadi di sekeliling kita terhadap perkembangan peserta didik kita oleh sebab itu dalam program mendidikan guru penggerak nantinya guru diharapkan mampu untuk memahami nilai-nilai dan peranan mereka sebagai pemimpin pembelajaran dan agen perubahan demi terwujudnya sebuah pencapaian merdeka belajar dan terwujudnya profil belajar Pancasila pemikiran filosofis kecara Dewan Toro dinilai masih relevan untuk dapat diterapkan pada dunia pendidikan saat ini Giacardewan Toro sendiri menegaskan bahwa tujuan daripada pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik yang ada pada anak murid kita agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat ini menjadi kata kunci kita untuk melangkah lebih lanjut sehingga proses pembelajaran proses pendidikan yang ada di sekolah setidaknya mengacu pada statement cara berpikir gajar Dewan Toro tersebut karena tidaklah mungkin kita bisa mengaksakan gendak praksiswa kita kita hanya bisa menuntun mereka sesuai dengan bakat dan minat kemampuannya ini menjadi modal awal sebagai kata kunci untuk melaksanakan sebuah text planning yang menjadi penting karena perlunya kita untuk memahami keunikan yang dimiliki oleh setiap peserta didik semangat para siswa semangat agar anak bisa bebas belajar untuk menemukan kemerdekaannya dan bagaimana mereka bisa berpikir praktis mereka bisa berpikir taktis mereka bisa berpikir kritis untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan berdasarkan kesusilaan manusia yang akhirnya menjadi tema besar bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia saat ini mengarah pada merdeka belajar nah semangat merdeka belajar ini yang sedang dicanangkan oleh pemerintah ini harus kita kawal harus kita berikan dukungan dan harus kita implementasikan untuk memperkuat tujuan pendidikan nasional yang telah dinyatakan dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 yaitu tentang sistem pendidikan nasional pasal 3 dimana pendidikan disenggerakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang primat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa memiliki akhlak mulia sehat berilmu cakep kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab terus semangat ini yang kemudian munculkan sebuah perdoman bahwa arah dan tujuan yang dicapai harus dilakukan dengan konsisten oleh sebab itu perdoman tersebut menjadi sebuah kesimpulan dan ending daripada capaian pembelajaran yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila nah ini sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Kementerian dan Kemendipu Tristek ya ini tahun 2020 oleh sebab itu dalam hal ini sebagai calon guru penggerak apa yang mesti kita lakukan bahwa kita terus harus belajar berlatih untuk menemukan semangat berdikari mendidik peserta didik kita dengan mengedepankan kemerdekaan dan belajar belajar dengan bahagia dengan senang begitu pula dengan para pendidiknya bagaimana para pendidik bisa menjadi pendidik yang mampu membahagiakan dan mendidik dengan bahagia sehingga cita-cita mulia bangsa Indonesia cita-cita mulia bumi pertiwi ini untuk memerdekakan belajar akan terwujud dan akan tercapai nah perlunya strategi untuk meraih semua apa yang sudah saya uraikan tadi yang pertama berkolaborasi aktif dengan rekan dan semua pihak yang berada dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah oleh sebab itu ini harus dibudayakan sebagai sebuah pembiasaan sehingga dengan berkolaborasi tujuannya bisa saling bau-membau memberikan slot bantuan kekurangan atau barangkali bisa kita memberikan apa yang sudah menjadi sebuah keberhasilan itu bisa kita bagikan kemudian yang kedua kita belajar sepanjang hayat dan pantang menyerah sebagai seorang politik sebagai seorang guru belajar itu wajib hukumnya karena tantangan dalam menghadapi era disrupsi saat ini yang begitu penuh ketidakpastian tidak bisa kita ketahui tetapi kita harus berusaha terus berjuang menghadapi tantangan ini dengan bersifat adaptif dengan bersikap terus belajar memperdalam keilmuan pendidikan kita sehingga layanan pendidikan yang kita berikan menjadi bermakna yang ketiga perunya terobosan-terobosan dalam melakukan inovasi-inovasi kegiatan pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid menciptakan ruang-ruang eksplorasi untuk peserta titik sehingga dalam hal ini student center itu bisa menjadi poros utama dan yang keempat berbeli laku sesuai dengan nilai-nilai guru penggerak agar menjadi teladan bagi para peserta didik demi terwujudnya profil pelajar Pancasila segala bentuk strategi yang sudah disiapkan tidak dapat berjalan sendiri guru penggerak membutuhkan dukungan penuh dari kepala sekolah untuk berikan intervensi kepada kawan guru rekan guru pada orang tua wali murid peserta didik dan masyarakat sekitar dalam hal ini bagaimana mempersiapkan semuanya baik itu berkaitan dengan arah kebijakan kemudian pemberian motivasi penyediaan fasilitas dan seterusnya pengawasan bagaimana mengayomi bagaimana menghidupkan keorganisasian sebagai motivator untuk para peserta didik sehingga mereka akan menjadi lebih aktif memiliki semangat memiliki tanggung jawab dan menjadi panutan baik di lingkungan sekolah rumah ataupun masyarakat itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan perspektif filosofi pemikiran kejar kejar Dewantoro terhadap nilai dan peran guru penggerak salam inspiratif ibu bapak guru hebat terima 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 terima